Menarik menyimak diskusi WAG ya khususnya WAG Bila Negara yang berisi orang-orang hebat yang begitu konsen terhadap konsepsi atau nilai-nilai Bila Negara kenapa ini menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Nah apa yang menarik yakni soal berbagi posting politik Ayo jadi asik tanpa mengusik hanya di Cangkrukan Asik Salam sehat, salam asik salam solidaritas dan salam Bila Negara Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Cangkrukan Asia, Cangkrukan Asik dan teman-teman di penjuru negeri Menarik menyimak diskusi WAG ya khususnya WAG Bila Negara yang berisi orang-orang hebat yang begitu konsen terhadap konsepsi atau nilai-nilai Bila Negara Kenapa ini menjadi amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Nah apa yang menarik yakni soal berbagi posting politik Nah kenapa menarik menarik buat saya pertanyaannya adalah apakah tidak boleh kita memposting politik ini menjadi hal yang akhirnya saya coba membuat sebuah opini mudah-mudahan ini juga tidak melenceng jauh namanya juga opini ya untuk beran diskusi ya berbagi posting tentang apa yang terjadi dalam pemerintahan dan tentunya yang keginian seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya yang lagi ini yaitu demo mahasiswa menolak kenaikan BBM kemudian terkait dengan langkahnya atau mahalnya minyak goreng kemudian wacana pemilu ditunda dan kemudian juga ada wacana presiden tiga perode ini menjadi menarik kita tidak boleh tutup mata juga terkait dengan ini karena ini sebagai satu wawasan kebangsaan kita nah memang kalau dalam satu WAG itu yang punya rule adalah admin apa tujuan utama WAG itu awal dibuat dan apa yang boleh apa yang tidak dilakukan oleh member ini tentu menjadi kesepakatan bersama yang digagas oleh admin atau penggagas satu komunitas whatsapp group tersebut nah seperti di WAG-WAG lain ini sama ya ketika ada WAG bagian spesifik maupun umum kemudian ada satu postingan yang di share dan ternyata ada mungkin sebagian yang tidak serg dengan postingan itu atau beda pilihan atau beda pandangan politik ini menjadi hal yang menarik agak boleh atau tidak dan bahkan mungkin bisa menjadi diskusi yang panjang tapi namanya juga WAG ini tempat untuk kita berdiskusi dan tentu karena yang berada disini adalah orang-orang hebat semua memiliki cara pandang atau wawasan yang cukup luas kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja nah sehingga terlintas dalam benak saya ketika berada dalam satu wadah tersebut yang ini wadah bela negara ini tentu kita harus melihat kembali disini saya tidak perlu menjelaskan atau membahas terkait dengan makna arti atau apa itu bela negara karena saya yakin disini sudah sangat pases semua dan saya setuju dengan banyak hal yang ada di dalam diskusi ini baik yang pro maupun yang kontra ini menarik karena apa buat saya ini menambah satu wawasan atau perspektif saya dalam melihat sesuatu hal atau sesuatu permasalahan nah fokus saya kali ini di pembahasan di pembahasan awal ini politik karena apa WAG apapun pasti akan masuk yang namanya sel atau postingan berita terkait dengan politik atau terkait dengan hal-hal lain buat saya yang penting tidak tentang Sarah tidak tentang hoax tidak tentang fake news no bravo nah kalau kita baca dari berbanyak jenis tulisan atau aktualisasi bela negara yang terkait politik jelas bela negara itu tak anti politik bahkan politik dan hukum menjadi salah satu aspek penting yang perlu kita cermati dalam aktualisasi bela negara kita nah kemudian dalam konteks ini politik dan hukum jika saya runtut atau runut dari berbagai pandangan atau opini yang ada dan ini menjadi sebagian saya sepakat bahwasannya lebih dari bagaimana konsepsi konsepsi dan lain-lainnya nah kemudian bagaimana kita menyampaikan aspirasi dan bentuk penyampaiannya tentu dengan cara yang baik tidak melanggar nilai-nilai yang ada dalam bela negara kemudian juga kita memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi cara lisan ataupun tertulis juga bersikap kritis terhadap segala sesuatu yang tentunya kita punya dasar yang kuat nah kemudian memberikan saran ini juga menjadi bagian dari aktualisasi bela negara atau usul kepada pihak yang berwenang atau yang memidangi satu kes yang terjadi memaminya atau BPN dan lain sebagainya nah kemudian ya tentu kita turut melaksanakan kebijakan-bijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi jika dilihat poin tadi buat saya kita tidak perlu lagi alergi dengan politik bahasan politik berita politik kenapa sepakat atau tidak dengan sebuah konten peristiwa kebijakan itu tergantung bagaimana kita secara personal dapat mencerna kemudian menjadikannya sebagai sebuah inset guna menghasilkan sebuah diskusi yang senafas dengan nilai-nilai negara-negara yang kita pahami nah sekali lagi apapun itu konten yang kita posting dan lain-lain tentu kita sebagai orang yang memahami tentang konteks jalan negara kita harus memposting apapun itu yang benar-benar secara fakta dapat dipertanggungjawabkan faktual kemudian secara media juga kredit nah ini yang perlu kita lakukan so kira-kira itu mudah-mudahan setiap perdebatan apapun yang ada dalam konteks kebersamaan ini kita tujukan untuk sama-sama membuka wawasan dan tujuannya kan untuk kebaikan buat kita dan buat negara tercinta kita karena negara itu kan apapun yang kita lakukan belandaskan dengan kecintaan kita pada tanah air nah bila negara memang tidak mudah ini yang selalu saya sampaikan bila negara itu berat kalau kita tidak bisa melihat misal paling kecil adalah berbeda tidak bisa melihat dan menerima nah bila negara itu kan apa yang kita lakukan mulai dari kita bawang tidur sampai kita tidur lagi ini juga berat hubungan kita terhadap teman tetangga keluarga baik hubungan bisnis hubungan lainnya ini menjadi satu paket dalam konteks aktualisasi nilai-nilai negara termasuk dalam hal pilihan pilihan berbeda tapi jangan sampai spirit itu juga spirit kita berbeda spirit kita tetap sama untuk kebaikan kita dan Indonesia tentunya jadi ayo jangan lelah berdiskusi jangan menutup mata dan telinga kita terkait dengan apa yang terjadi di sekeliling kita baik lingkup kecil maupun lingkup besar sehingga kita tidak terjebak dalam euforia ketika kita bicara pilihan negara jangan terjebak dengan euforia hanya sebatas seremonial saya sepakat itu karena sedikit apa yang kita lakukan itu hanya sebatas euforia euforia dan seremonial sehingga impact ke publik ini tidak begitu signifikan bila negara ini gerakan nasional jadi harusnya dari lintas pusat dari lintas tertinggi sampai ter bawah itu menjadi satu nafas jadi mari dalam hal politik kita minimal memiliki sembangsi untuk memujudkan perpolitik yang minimal dalam persepsi kita itu yang erat dengan nilai-nilai bila negara salam asik salam solidaritas salam bila negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati